Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau sharing pemakaian salah satu deodoran yang aku lihat dulu dari iklan TV ya, yaitu Reksona. Ini adalah Reksona Dry Serum Natural Whitening Fresh Sakura. Langsung menyerap dan kering 10 kali formula pencerahkan, itu klaimnya ya. Ini juga ada klaim 48 Hours Anti-Perspiran Deodoran. Terus ini sebelum aku mulai reviewnya, aku akan bacain dulu sebentar. Ini untuk Reksona Dry Serum Natural Whitening Fresh Sakura ini. Ini langsung kering, mengandung 10 kali bahan pencerah alami, vitamin E, ekstrak licorice, dan vitamin B3 yang cepat menyerap dan bekerja hingga 20 lapis. Ini untuk mencerahkan kulit. Teruji secara klinis mencerahkan dalam 3 hari. Terus juga ada keharuman Sakura yang menyegarkan. Terus juga ada perlindungan 48 jam dari keringat dan bau badan. 0% alkohol. Jadi ini bebas ethyl alkohol aman digunakan. Buat kalian yang alergi sama alkohol ini senang aja. Itu mengandung diformulasikan ya dari minyak biji bunga matahari. Itu tuh minyak biji bunga matahari itu katanya bisa mencerahkan kulit ketiak ya. Terus ini cara pakainya pencet tube keluarkan hingga seukuran kacang polong. Langsung gunakan di ketiak, usapkan dan ratakan produk di ketiak setiap hari. Ini diproduksi di Thailand loh for viewers ya. Produksinya Thailand tapi diimpor dan didistribusi oleh PT Unilever Indonesia. Ya ini netonya tuh 50 mili. Waktu itu harganya tuh Rp12.500 ya. Aku nggak tahu mungkin di daerah kalian bisa seharga itu sama atau berbeda ya. Di sini kita lihat packagingnya. Berbeda dari packaging deodorant padu bumnya yang berbentuk roll on. Kalau ini bentuknya tuh kayak bentuk apa ya. Kayak bentuk skincare buat wajah gitu ya. Kayak lotion atau facial wash. Nah jadi di sini tuh ada tutupnya. Dan ini setelah dibuka. Kayak itu langsung kita pencet dan bisa keluar produknya. Warnanya putih. Dan kalau kita cium wanginya persis kayak lotion handbody gitu ya. Tapi ini enak banget. Aku suka aromanya. Aromanya kayak aroma bunga. Ya mungkin bunga sakura ya. Fresh sakura. Oke. Jadi ini tuh. Teksturnya mirip lotion sebenernya. Dan ini lembut banget. Ini setelah diolesin ke tangan aku tuh. Harumnya tuh makin menyegar. Makin menyebar. Dan seger banget harumnya. Aku suka banget. Tuh. Tuh. Tapi kalau di gini-gini sih. Bukan seperti krim pencerah seketika ya. Tuh. Nah. Harum banget. Ini kan klaimnya itu. Bisa teruji secara klilis. Bisa mencerahkan dalam tiga hari. Nah kebetulan aku udah pakai. Hari ini tuh hari keempat ya. Ya berarti udah lebih dari tiga hari. Jadi setelah pemakaian hari keempat ini. Pas aku check and check ya. Sebenernya. Ketian aku tuh tidak tergolong. Ketian yang terlalu hitam. Ataupun yang cerah juga sih. Enggak. Biasa aja. Cuman. Masih ada. Ya gelap-gelapnya gitu. Tapi pas. Aku pakai di sebelah kiri aku. Sebelah kanan tuh gak aku pakai ini. Sebelah kiri aku. Emang. Pas aku bandingin tuh. Terlihat. Kayak lebih berkurang aja. Spot-spot gelapnya gitu. Tapi. Tidak. 100%. Hilang gitu loh. Tidak 100%. Dalam tiga hari nih. Bakal putih seketika. Cerah seketika. Ketia kita. Seperti yang. Artis-artis di TV. Mungkin ya. Model-model. Deodoran di TV tuh. Enggak. Cuman. Yang aku rasain tuh. Kayak lebih sedikit. Berkurang aja. Spot-spot gelapnya. Daripada yang kanan. Yang belum aku pakaiin. Itu sih sebenernya. Dan aku masih penasaran juga. Kalau penggunaan. Untuk lebih jangka. Waktu panjangnya lagi. Bakal lebih. Ngefek cerahnya banget. Enggak. Di ketiak aku gitu. Dan bakal lebih. Apa ya. Spot-spot hilangnya tuh. Bakal hilang. Enggak. Aku masih penasaran. Nanti kalau misalnya. Berhasil. Dalam jangka waktu. Mungkin aku akan habisin ini ya. Setiap hari aku akan pakai ini terus. Aku akan update. Mungkin di komen. Nanti setelah pemakaian. Satu rekonomi habis. Apakah bisa full mencerahkan. Dan menghilangkan semua. Spot-spot hitam. Yang ada di ketiak aku ini. Aku akan bagikan nanti. Di komen yang aku akan kasih pin gitu ya. For viewers. Aku akan update disitu. Jadi disini aku. Reviewnya dalam waktu tiga hari aja. Walaupun dalam empat hari ini. Aku. Tidak mendapatkan ekspektasi yang aku harapkan gitu ya. Cuman aku suka banget sama wanginya. Yang pertama terutama. Wanginya seger banget. Aroma bunga. Terus juga. Harganya juga terjangkau ya. Rp12.500an itu. Terus ini. Packagingnya juga. Aku suka unik ya. Beda dari yang lain. Dan. Kayaknya bisa dibawa kemana-mana juga nih. Nah. Setelah ngolesin ini. Di ketiak itu. Sebenarnya. Awalnya tuh. Gak langsung. Langsung kering gitu. Enggak. Ketiaknya. Nah. Lompoknya. Masih ada. Masih ada. Sensasi lengketnya gitu. Tapi. Lama-lama. Bakal kering kok. Bakal hilang lengketnya. Dan. Rasa itu. Untuk menit pertama tuh. Engga. LGolniko. Kering seketika gitu. Gimana. Enggak. Gak langsung kering gitu. Kulitnya. Masih ada lembab-lembabnya. Tapi. dia juga tidak meninggalkan noda di baju dan juga tidak membuat basah di baju jadi tenang aja, nah kalau untuk apa, perlindungan 48 jam dari keringat dan bau badan mohon maaf banget, kalau untuk 48 jam aku review, gak mungkin banget ya ya, ya kali aku harus, apa gak mandi selama 48 jam gak mungkin banget ya, tapi untuk perlindungan seharian ini, aku terbukti banget ngefek banget pake ini tadi aku beraktivitas dari pagi jam 7, pake ini terus sampai sekarang, udah mau malam hari, masih seger aja, gak bau badan enggak tuh sama sekali, sama sekali gak bau badan dan ketiak tuh tetep kering tapi menurut aku ya tapi aktivitas aku tadi sebenernya gak berat-berat amat pergi jalan-jalan seperti itu ya kerja seperti biasa bukan aktivitas yang berat seperti berolahraga atau mencangkul gitu nah, kalau untuk aktivitas berat lainnya aku kurang tahu ya ini ngefek seharian apa enggak mungkin itu tergantung juga sama aktivitas dan juga hormon kalian masing-masing jadi untuk perlindungan seharian ini aku the best pake ini bener-bener melindungi aku dari bau badan dan juga dari ketiak yang basah tuh bagus tapi mungkin itu tergantung juga sama aktivitas kali ya sama juga hormon gitu terus aku pikir juga ini tuh bakal sama gitu sama reksona sasetan ya yang pernah aku pake waktu itu dan emang beda banget loh dari wanginya aja udah beda banget tapi untuk reksona saset dan reksona dry serum aku lebih suka yang ini karena aromanya aku lebih wangi yang ini gitu dan lebih seger aja gitu viewers dan ini udah mau malam hari ya ini aku tuh masih seger aja masih kering gak basah gak ada basah sama sekali di baju aku padahal ini dari tadi pagi aku pake baju ini gitu oh ya sebenernya juga aku tuh kalo setiap kali pake deodoran aku selalu pake bedak bayi juga loh kok viewers biar apa yang gak meninggalkan sensasi lengket itu cuman pas tadi aku pake reksona ini aku gak pakein bedak bayi lagi jadi ini pas sama-lama aku nyaman banget pake ini dan aku suka juga sama ini aku rekomendasiin kok ini oke viewers sekian dulu aja review aku mengenai reksona dry serum ini selama pemakaian 4 hari ini mudah-mudahan bermanfaat please like video ini terus subscribe kalo yang belum subscribe loncengnya dinyalakan biar kalian gak ketinggalan info aku selanjutnya mengenai video terbaru aku oke dan makasih banget yang udah nonton aku doakan semoga kalian selalu sehat dan sukses amin have nice day salam uti and healthy jadi sebenarnya pas awal ngolesin ini tuh awal-awalnya tuh emang lengket gitu ya lengket cuman setelah beberapa waktu oh